Halo assalamualaikum apa kabar semuanya jumpa lagi dengan saya hari ini saya mau bikin sup ayam sup saw Joji buat sembahyangan tapi ayamnya ini belum dipotong teman-teman ya tuh Hai jago Hai tepotong dulu dulu saya pertama kali kesini saya nggak bisa potong ayam tapi sekarang sudah bisa Alhamdulillah sebisa-bisa Nek boleh motong pinter kan udah selesai tinggal dicuci ya ayamnya dicuci sampai benar-benar bersih ya teman-teman untuk bumbunya saya cuma pakai jahe yang tua terus saya potong tipis seperti ini ya teman-teman jahe secukupnya kalau mau pedas jahenya agak banyak untuk masak sup saw Joji disini saya pakai minyak wijen ya pertama saya tumis jahenya dulu sampai harum setelah jahenya harum dan agak kering seperti ini baru saya masukkan ayamnya aduk sampai semuanya tercampur rata kemudian saya ungkep dulu sebentar sampai ayamnya berubah warna nah ayamnya sudah berubah warna jadinya seperti ini ya teman-teman dan ada keluar sedikit air kemudian saya tambahkan arak beras saya pakai yang di botol seperti ini arak beras kalau di Taiwan namanya mijo saya tambahkan satu botol dulu kalau misalnya nanti kurang gampang ditambahin saya pindah ke panci ya supaya lebih gampang terus saya tambahkan air secukupnya saya disini pakai air dispenser biasanya untuk masak sup saw Joji ini bisa ditambahin dengan misi misi itu apa beras ketan yang dicampur dengan darah mungkin darah babi atau darah bebek saya nggak tahu ya teman-teman bisa juga ditambahin pakai lobak tapi kali ini saya nggak nambahin soalnya nggak ada ini nanti mau buat sembayangan jam 4 sore tadi saya beli ayamnya itu satu ekor harganya 600 ente mahal ya 600 ente kalau uang Indonesia nanti saya rupiahkan di video ya ini namanya ayam paisanci maksudnya ayam apa ya dagingnya itu lebih keras dari ayam yang biasanya saya beli jadi harganya itu agak mahal terus saya masak pakai api sedang sampai ayamnya mateng arak berasnya itu mau ditambahin sebotol dua botol tiga botol boleh sesuai selera majikan kalian masing-masing saja tapi kalau majikan saya sukanya itu kadang satu botol sampai dua botol terus ditambahin pakai air ada juga yang masaknya itu pakai kuahnya dari arak beras murni tanpa ditambahin pakai air tapi kalau majikan saya itu nggak doyan jadi selera orang itu berbeda-beda terus saya disini juga masaknya itu nggak ditambahin pakai yang lainnya untuk hari ini karena majikan saya bilangnya nggak usah ditambahin apa-apa jadi cuma ayam saja ya bumbunya nanti cuma dikasih garam atau kalau misalnya sudah merasa asin atau sudah ada rasa asinnya nggak usah ditambahin garam jadi cuma seperti ini saja gampang banget mbok nah ini sudah saya masak kurang lebih 15 sampai 20 menit ayamnya sudah mateng ya jadinya seperti ini teman-teman nah sekarang saya juga mau menambahkan setengah botol lagi arak beras karena tadi saya sudah tanya ke majikan katanya suruh nambahin setengah botol jadi saya tambahin arak berasnya ini ada dua step di awal dan di akhir supaya arak berasnya ini lebih meresap dan terasa di daging ayamnya yang terakhir saya tambahkan garam secukupnya saja kemudian saya masak lagi pakai api sedang sampai ayamnya empuk sekarang supnya sudah mateng jadinya seperti ini ya teman-teman terus supnya saya bagi menjadi tujuh mangkok ya teman-teman nanti sisanya dibawa keluar itu kalau nggak salah kan mau buat sembayangan jadi baginya itu harus rata nggak boleh banyak sedikit nanti iri sebentar ne selesai selesai buat kalian yang pengen mencoba silahkan mencoba semoga video ini bermanfaat buat kalian sampai jumpa di lain waktu sampai jumpa di video berikutnya Assalamualaikum bye-bye Hai nah ini sisanya ya teman-teman kepala ini nanti buat siauhu kepalanya buat siauhu terus ada berutu-berutunya juga masih ada di sini tapi enggak tahu kemana tuh berutu ceker cekernya hitam ya sama leher udah saya kemarin dibeliin hongca sama yang yansi yang yansi sisi ni anaknya ada di ruang tamu yang yansi sisi ni hai 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 saya sekarang mau bawa keluar soalnya sembayangannya itu di luar ya ya teman-teman Nah sekarang lagi mulai sembayangan ya teman-teman yang paling depan ini ada kaca Hai terus disana juga ada dua jenis biko vegetarian yang masak ibu dari majikan perempuan saya kalau yang ini yang manis dicampur dengan kelengkeng kering yang sebelahnya ini yang asin dicampur dengan daging kawai bukan daging asli ya yang terakhir ada sup ayamnya yang tadi Terima kasih.